Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman akutansi semester 2 kita sudah menyelesaikan materi perkeluan untuk pendidikan kewalaikan negaraan yaitu dari bab 5 sampai bab 9 materi sudah saya selesaikan kemudian sudah saya share juga materinya di grup atau nanti yang membutuhkan bisa kita lagi materinya ada yang belum tersimpan untuk persiapan uas teman-teman karena sebentar lagi mau uas saya menekankan silakan di pelajari bab 5 sampai bab 9 bab 5 itu kemarin kita mempelajari yang pertama bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersembuh pada kegiatan dan sewarang untuk mempakat itu di bab itu silakan kalian pelajari tentang hak dan kewajiban hak dan kewajiban itu dari aspek sosiologisnya kemudian dari historisnya serta dari pengertian-pengertiannya silakan untuk dipelajari kemudian di bab 6 kemarin kita mempelajari tentang bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi indonesia perangkat dasar 1115 itu di bab 6 itu silakan kalian pelajari pengertian-pengertian demokrasi baik secara etnologis sosiologis silakan untuk dipelajari kemudian di bab 7 kemarin mempelajari tentang bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural serta kontek kontemporer penegakan hukum yang beradilan dan silakan pelajari itu tentang tujuan-tujuan penegakan hukum kemudian unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum itu silakan dipelajari kemudian bab 8 kemarin kita mempelajari bagaimana dinamika historis dan urgensi kawasan nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergabungan dunia bab 8 silakan itu dari mulai sejarah singkat atau sejarah kawasan nusantara kalian pelajari yang pertama adalah Sumpah Palapak Pati Hacamada itu kan termasuk sejarahnya seperti itu yang tidak akan berhenti kuasa sampai saya menyatukan nusantara kemudian bab 9 atau bab terakhir karena PKN ini hanya bab 1 sampai bab 9 kemudian bab 1 sampai bab 4 kemarin sudah untuk UPS kemudian bab 5 sampai bab 9 ini untuk was bab 9 ini adalah bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bila negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan itu tentang ketahanan nasional ketahanan nasional banyak kemudian apa harus memiliki ketahanan nasional yang baik kemudian pelajari juga tentang ketahanan nasional sebagai konsepsi seperti apa itu yang perlu dipelajari kuncinya adalah pelajari yang tadi saya sampaikan dari bab 5 sampai bab 9 kemudian dijawab sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan karena ada buku referensi resminya yang memang dari medis tekti yang saya ambil untuk mata kuliah PKN ini jadi silakan untuk di wajar nanti kalau ada pertanyaan silakan di grup atau wajar itu ya untuk teman-teman akutansi 2 silakan untuk belajar dengan baik dan jangan terjumpa berikutnya terima kasih itu review materi saya sambil berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih